Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Heki Di channel Millennial Property Hari ini kita mau review rumah Di perumahan Vila Mutiara Yang tepatnya di daerah Bintaro Jadi sahabat-sahabat millennial Yang lagi cari rumah di sekitaran Bintaro Mungkin bisa langsung cek lokasi Atau bisa langsung aja komen ya Komentar Saya mau cek lokasi nanti saya akan bantu Nah biar gak lama-lama Kita langsung aja mulai dari Tampak depan rumahnya Ya konsep dari rumahnya sendiri Berkonsep modern tropis Nah untuk total luas lahannya 100 meter Dan untuk luas bangunannya Ada di 160 meter Ter dua lantai Sekarang kita mau masuk ke Ruang tamu atau ruang keluarga Nah kalau kita lihat Ini kesannya luas banget ya Untuk ruang keluarganya Kita lihat Untuk konsep dari rumah Di dalam rumahnya sendiri Ini oke banget sih Penataannya juga bagus banget Dan silingnya juga udah lumayan tinggi sih Untuk rumahnya Dan di depan kita bisa melihat Nah kalau yang ini Ini ada dapur Jadi buat aktivitas biasanya nih Ibu-ibu yang suka banget Masak Dapurnya juga udah cukup luas ya Dapurnya udah cukup luas Dan untuk menuju ke area dapur Ini ada pintu masuk dari garasi ya Dari karpot Jadi bisa langsung masuk ke area dapur Nah untuk karpotnya sendiri Ini cukup untuk satu mobil Bisa lihat Ya lumayan luas lah Untuk karpot untuk satu mobil Dan bisa juga untuk taruh sepeda Sepeda motor Mungkin kalau misalkan Sahabat-sahabat millennial Bisa lihat Disini ada beberapa sepeda Yang sedang Yang sedang ada ya Yang sedang ditaruh Oke Selanjutnya Nah Di dalam rumah Di dalam rumah ini Kita bisa lihat Walaupun tertutup Untuk kesan lebih Adem Disini ada kolam ikan Wah cantik banget nih guys Ada kolam ikan Dan kalau kita lihat Di atas kolam ikan ini Ada Ventilasi ya Jadi ini akan nyambung Langsung Ke Lantai dua Nyambung ke lantai dua Jadi tidak Tidak terlalu pengat Untuk di lantai satunya Untuk Sekarang kita ke kamar Nah Kamar utamanya Di bawah itu ada satu kamar Satu kamar Dan satu kamar mandi Kita bisa lihat Untuk kamarnya Nah ini bisa dibilang Master bedroom ya Master bedroomnya Ya agak berantakan sih Karena memang masih Ditinggalin sama Yang punya rumah Saya juga akan Untuk kamar utama Kamar di bawah Ini bisa langsung Berhadapan Dengan sisa space Di depan Itu ada taman Nah bisa dilihat Ada taman di depan Nah ini ada jendela-jendela Jadi kalau dibuka Untuk sirkulasi udaranya Jadi Bisa Pas Coba kita buka ya Nah Ini dia Jadi tidak usah khawatir pengap Karena ada jendela Untuk sirkulasi udara Nah untuk Luas Luas di kamar ini Ini 4 x 3,5 Jadi cukup luas Untuk areanya Mungkin bisa di Oke kita sekarang Menuju ke lantai 2 Oh iya Sebelum ke lantai 2 Kita mau lihat Di kamar mandi bawah Nah Di depan kamar mandi Ini ada Washtafel Ya di depan kamar Dan di depan kamar mandi Di sini ada Washtafel Sekarang kita ke Kamar mandinya Nah ini yang ada Di kamar mandi Di bawah Oke Closetnya sudah duduk Dan lantai kamar mandinya Juga konsepnya Tetap alam ya Di bawah tangga Bisa Dipergunakan Untuk Taruh sepatu Ataupun Taruh barang-barang Dan lantai kamar mandinya Oke Sekarang kita menuju Ke lantai 2 Di lantai 2 Di sini Ada area Keluarga Ada area keluarga Nah Kalau yang ini Sekarang Bisa digunakan Untuk Area kerja Tempat kerja Dan ini tadi Yang saya bilang nih Nah Di sini tadi Yang nyambung ya Dari lantai 1 Sampai Ke Lantai 2 Untuk Sirkulasi udara Jadi di lantai 1 pun Tidak terlalu pengap Nah ini area keluarga nih Ini untuk area keluarga Area santai Ini bisa untuk Bersandau burau Bisa untuk nonton TV Dan lain sebagainya Di sini sekarang kita sebelum Kita mau menuju Ke balkon Jadi di lantai 2 ini ada balkon Untuk sirkulasi udara juga ya Di kamar Nah ini yang saya bilang tadi Konsepnya Modern tropis Jadi masih banyak Kehijauan Rumahnya sebagus ya Kayak kayu-kayu Yang ada di rumah Meskipun ini Bukan baru Tapi Masih tetap terawat Dan tetap terjaga Jadi hijau banget nih Nah Untuk area santai Juga bisa sih Jadi mau sore Malam Ataupun pagi Itu bisa Sekarang kita Ke kamar tidur Nah kamar tidur ini Ini kamar anak Nah ini kamar anak Yang luasnya Di 3x3 meter ya Sekitar 3x3 meter Jadi cukup luas nih Untuk kamar anaknya Dan ada jendela juga Nah jendela ini Fungsinya Untuk Sirkulasi udara Dan ini Nyambung view Itu ke balkon ya Jadi hijau banget Untuk yang di kamar anak ini Dan jendela ini Berfungsi untuk Sirkulasi udara Oke Sekarang kita menuju ke Kamar anak satu lagi Nah ini Salah satu Kamar anak utama Kenapa saya bilang Kamar anak utama Karena Lumayan luas ya Karena lumayan luas Kita bisa lihat Ini Untuk luasnya Hampir sama Kayak Kamar utama Yang ada di bawah Dan kita bisa lihat sendiri Jadi setiap kamar Setiap kamarnya itu Pasti ada jendela Untuk Pencahayaan Untuk sirkulasi udara Jadi gak terlalu tengah Nah ini lumayan luas Dan ruangan terakhir Yang Kita mau Ya Nah Disini Ada Kamar mandi Untuk Kamar mandi Di lantai dua Cukup luas Kamar mandinya Klosetnya juga Duduk Saat Klosetnya juga Klosetnya juga Kliwat Klosetnya Klosetnya juga gimana rumahnya pasti bagus dong Nah mungkin tadi saya juga belum kasih tahu di awal ya untuk fasilitas dan aksesnya untuk rumah ini ini dekat banget loh sama akses tol dan akses stasiun Nah untuk tolnya itu cuma 5 menit ke tol di belakang Bintaro Exchange dan untuk akses stasiunnya ini diapit sama dua stasiun KRL yang pertama stasiun Sudimara dan stasiun Jurangmangu jadi untuk akses itu udah oke banget sih untuk fasilitasnya rumah ini dekat banget sama Mall Bintaro Exchange Selain dekat sama mall untuk pusat pendidikan ini dekat sama sekolah Alphala ya sekolah Islam Alphala dan sekolah-sekolah swasta yang bagus-bagus banget jadi buat sahabat-sahabat millennial yang suka sama rumah ini ataupun mungkin mau beli bisa langsung aja kontak perumahannya di bawah ini dan jangan lupa buat sahabat millennial yang suka sama videonya jangan sampai lupa untuk like subscribe dan komen videonya Heads tunggu dulu jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi sekian dulu video dari saya mudah-mudahan kita akan bikin video lebih bagus lagi sia entregasial If His답 Air Nah You Air Air